Tuscany, Italy Riding on a Vespa in a sunflower field Warm wind blowing and birds are singing Cypress trees Halo guys, aku back So, akhirnya aku buat video di awal lagi Setelah gak tau terakhir kapan Dan sebenernya Aku udah beberapa kali juga buat Video di awal notebooks Yang pertama itu, yang tahun 2018 Itu blew up banget pas itu Kayaknya pertama kali aku dapet 10.000 views dalam sehari Dan sekarang It's the most viewed video on my channel so far Udah nyampe 1.1 million views Jadi kayak bayangin aja Satu juta orang nonton video aku kayak Gak masuk akal gak sih Pokoknya aku grateful banget Buat itu aku seneng banget Walaupun ya videonya gak bisa dimonetize Karena kena copyright Cuman yaudah Kayak seneng aja Karena banyak positive comments-nya juga So, hari ini Aku mau bring my DIY into the next level Aku bakalan buat notebook yang legit Yang bisa dijual Dan kualitasnya tuh gak kalah Atau bahkan lebih bagus dari yang dijual di pasaran So, kalau misalkan mau tau Nonton videonya sampe abis Nah, biasanya With the highest quality as possible Part ini tuh paling makan waktu Karena nyetak satu halaman per lembar aja tuh lama banget Ini aja tuh videonya udah aku cut yang awal pas printingnya Dan udah di fast forward juga dua kali Ini aku cataknya biasa aku kumpulin gitu Semampunya printer aku bisa catak berapa banyak Sekarang aku mau pake 60 lembar atau 120 halaman Jadi aku hitung dulu satu-satu Ini kalo kalian mau pake berapa aja itu terserah kalian ya Setelah itu aku mau potong kertas 4-nya Dibagi 2 jadi ukuran A5 Karena kan aku mau buat notebook ukuran A5 Pake alat memotong kertas 868 Nah, ini walaupun aku kali ini mau buat notebook yang garis-garis Aku tetep selalu taruh satu lembar Kertas titik-titik yang gak kepake di atasnya As a guide pas aku motong nanti Nah, isi notebooknya udah siap Ini bisa dipake untuk buat 2 buku Sekarang kita mulai buat cover atau sampulnya Ini cover notebooknya aku desain sendiri pake Procure Pocket Setelah aku pindahin desainnya ke Macbook Aku buat follow the pages Terus kemudian cetak pake art paper 310 GSM Settings-nya high quality matte paper Kita lanjut ke tahap laminasi Untuk buat covernya itu lebih awet dan tahan air Aku pake mesin laminating dynamic 330 LT Biasanya sih suhunya sekitar 110 derajat L itu udah cukup Lapisin art papernya dengan film laminating bolak-balik Terus tunggu sampe lampu ready-nya itu menyala Baru deh dimasukin ke dalam Selanjutnya kita potong pinggiran-pinggiran yang lebihnya gak diperluin pake paper KT Aku biasanya pake bantuan penggaris juga Nah step terakhir yaitu gabungin sampul dan kertas isinya menjadi satu buku Kita lubangin dulu ini kalian bisa atur sendiri ya mau dimana ginian ya Ini orang gak tau sih apa nama dan gimana gelasinya Terus kalian juga bisa adjust jarak lubang dari pinggir kertas Kalo biru itu semakin jauh Kuning semakin dekat Ingat saat mau lubangin kertasnya Pana di size adjust ini harus di icon bulat kayak gini Kalo misalnya gak tuh dia gak mau kayak tembus ke semuanya Nah sayangnya mesin jilid yang aku pake tuh cuman bisa ngelubangin sekitar 5 lembar kertas gitu Gak bisa banyak-banyak Jadi harus sabar lubangin satu-satu Lakuin yang sama untuk kedua kertas covernya ya Ini ditaruh di antara dua kotak ini Ngerti lah ya maksudku Sekarang kita potong kawat spiralnya Sesuai jumlah lubang pada kertas Pake gunting aja bisa kok Masukin kertas isi notebooknya Cover depan dan cover belakang secara berurutan Kemudian puter size adjustnya Sesuai ukuran kawat spiral yang kalian pake Dan tinggal dijilid Selesai deh Dan tadaaa ini dia hasilnya Bener-bener cakep banget Kalo misalkan tertarik untuk beli langsung jadinya Bisa cek link di bawah Dan aku juga pake sendiri Karena emang aku suka banget Ini ada beberapa desain lain yang aku buat juga Oh iya buat kalian yang mau mulai usaha yang sama kayak aku Atau yang lainnya apapun itu Aku saranin kalian coba deh pake aplikasi yang namanya Toko Toko ini bukan semacam e-commerce gitu Tapi dia itu platform yang bisa kalian pake Untuk buat bisnis online dan e-katalog cuman dalam 15 detik Nah aplikasi Toko ini baru bisa kalian download di Playstore ya untuk saat ini Kalian bisa mulai dengan registrasi nomor HP Terus nanti akan dikirimkan OTP lewat SMS atau Whatsapp Selanjutnya Masukkan detail bisnis kalian mulai dari nama Link yang mau dipake Kategori tipe bisnisnya Kalo gak ada bisa pilih lainnya Dan terakhir tinggal tambahin alamat bisnis kalian Sekarang mulai masukin produk yang mau kalian jual Klik tambah produk Masukkan foto produk Ini opsional Tapi menurut aku sih penting ya Kalo mau jualan harus ada gambar produknya Lebih bisa dipercaya dan juga pastinya lebih menarik Ini kita bisa pilih 8 foto untuk 1 produk Jadi pas banget Aku ada 4 design untuk notebook aku di volume 1 Aku masukin masing-masing satu foto digitalnya Satu lagi foto aslinya Karena kan biasanya terjadi perbedaan warna saat dicetak Input nama produk Kategorikan Input harga dan deskripsi Kalian bisa pilih gaya tampilan katalognya juga Ada yang model daftar kayak gini Dan juga kolom Pilih yang menurut kalian itu cocok dengan produk yang kalian jual ya Di tab pesanan Kalian bisa cek pesanan-pesanan kalian Dengan statusnya semua lengkap Kalian bisa atur stoknya juga Ini kalo kalian punya banyak produk dengan kategori yang beda-beda Bisa atur gampang disini Untuk pembayarannya itu bisa bayar di tempat atau COD Lewat bank atau e-wallet Bisa buat poster juga nih Buat dibagiin di akun sosial media kalian Produk-produk kita di toko itu Bisa dibagiin langsung misalnya ke Whatsapp, Instagram, Twitter, kemana aja Jadi seandainya ada yang nanyain Gak perlu repot-repot jelasin lagi satu-satu Tinggal kirimin aja katalognya Dan linknya itu bisa diakses oleh semuanya Gak harus punya aplikasi toko juga Kelebihan lainnya pake aplikasi toko adalah Mereka gak ngambil komisi sama sekali Beda kalo pake e-commerce Itu kena coco lumayan Anyway guys, that's it for today's video Hope you guys enjoy it Semoga bisa bermanfaat Dan misalnya kalian ada yang pengen mulai business atau usaha Notebooks kayak aku Bisa banget menjadikan ini sebagai referensi Karena aku juga kayak berharap dulu Aku nemuin video kayak gini Cuman gak Jadi yaudah aku yang buat You're welcome Udah deh, itu aja I'll see you in the next video Bye! Bye!